Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semuanya. Yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini sesuai dengan almana KKBP tertulis di dalam Ibrani pasal 13 ayat 9. Demikian, terima Tuhan. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bergumul dengan berbagai-bagai ajaran sesat telah merupakan bagian dari seni dan warna kehidupan orang percaya. Betapa tidak, di dunia yang telah tersesat dalam kedaulatannya, Allah memanggil orang yang mendapat kasih karunianya untuk hidup di dalam kebenaran dan juga kebentaknya. Sehingga setiap hidup orang percaya baik dalam tujuan, ajaran, dan dalam pindakan totalitas berpusat kepada Yesus Kristus. Dalam menjalani kehidupan yang telah ditebus dan diperbaharui oleh karya Kristus, orang percaya terus-menerus diperhadapkan dengan berbagai tantangan seperti ajaran-ajaran yang tidak seturut dengan kebenaran. Pada ayat 9, diingatkan dan dinasihatkan, jangan disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Ajaran asing yang dimaksud dalam bagian ini, tampaknya ada ajaran yang mengajarkan bahwa, keselamatan tidak cukup hanya melalui atau oleh karya Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Ajaran asing yang mengajarkan bahwa pembenaran atau keselamatan juga didapat dari unsur lain yang harus dilakukan oleh manusia. Yaitu dengan memakan makanan yang dianggap suci, makanan yang tidak nejis. Mereka mengajarkan, dengan memakan makanan yang dianggap suci, maka seseorang akan memiliki iman yang kuat. Hal ini sangat bertentangan dengan kebenaran iman Kristen sejati yang bertitik tolak pada pengorbanan Yesus Kristus sebagai kasih karunia bagi kita. Melalui Kristuslah kita dibenarkan dan didamaikan dengan Allah. Hanya oleh kasih karunia Yesus Kristus, orang percaya diselamatkan. Bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bisa melayani karena kasih karunia, dan bahkan bentuk pelayanan adalah mencontoh dari anugerah Tuhan di kita. Kita akan belajar mengampuni, belajar rendah hati, belajar berbelas kasih, tidak perhitungan, dan tidak curiga, dan masih banyak lagi yang membuat kita memberi kasih karunia terhadap sesuatu. Tuhan tidak berhutang kepada kita, karena Tuhan sudah memberikan semuanya bagi kita. Hati yang mau melayani dengan setia, hanya bisa kita dapatkan dengan kita merenungkan setiap kasih karunia Tuhan bagi kita. ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan sanggup untuk memberi kepada sesuatu. Namun ketika kita mengandalkan kasih karunia Tuhan, kita akan memberi yang terbaik dengan kasih karunia Tuhan sebagai fondasinya. hati yang mau memberi lebih akan di dalam setiap kehidupan kita ketika kita menerima kasih karunia Tuhan. berbahagialah kita yang percaya bahwa dia, Yesus Kristus Tuhan kita adalah penolong kita yang tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, karena dia adalah Allah yang hidup, firman yang hidup, dan yang memberi kita hidup kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih telah menonton!